Sebuah peluang bagi Persibandung dan tendangan Syahroni menahan bola dan tendangan Syahroni kali ini Persibandung, Emberi Duan kali ini sebuah peluang Terima kasih kerana menonton! 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 Dan menonton! Terima kasih kerana 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 menonton! Dengan Rendra Sujono Yang ada di Stadion Sijalak Harupat Ini dia Selamat menyaksikan Kita langsung menuju ke Stadion Sijalak Harupat Soreng, Kabupaten Bandung Kita akan segera menyaksikan laga laki minggu ini Antara Persibandung menghadapi Persija Jakarta Tidak lupa untuk memaniskan doa para pemain dari kedua tim Untuk berlaga di laga sore hari ini Dan ini merupakan partai penuh gengsi Partai penuh dendam Dan juga partai yang bisa ditujukan Oleh para pemain yang memiliki nama Dan juga kualitas yang sangat luar biasa Di kanca sepak bola Indonesia Dalam pertemuan yang berlangsung musim lalu Kedua tim saling mengalahkan Dimana Persibandung menaklukkan Persija Jakarta Ketika bermain di Bandung dengan skor 1-0 Lewat gol penalti miliar Radovic Sementara ini Persija Jakarta juga bernahan imbang Dua-dua Persibandung ketika bermain Di Stadion Glora Bungkarno Senaya Jakarta Dan ketika itu Ramdhani, Lesaluhu, Prisius, Emojiraye Dan juga Ateb dan Maman yang menjadi pencerah gol Dalam laga yang berlangsung Dan kita saksikan suasana yang sangat luar biasa Di Stadion Sijalak Harupat Soreng Kabupaten Bandung Persahabatan yang bisa ditunjukkan oleh para laki Yang berada di lapangan dari Stadion Soreng Ini diharapkan juga bisa terus berlanjut Sampai dengan akhir pertandingan Siapapun yang memenangkan pertandingan ini Semuanya adalah satu untuk memajukan sepak bola Indonesia Dan itulah yang harus kita berikan Bahwa semangat sportivitas berada di atas segala-galanya Firman Nutina memimpin rekan-rekan yang berjawat tangan Dengan para wasit yang memimpin jalan pertandingan di Soreng hari ini Sebenarnya kita saksikan hujan rendik-rendik juga mengguyur Stadion ini Dan ini menandakan bahwa pertandingan akan berlangsung cukup ketat Dan kita juga bisa saksikan wasit memimpin jalan pertandingan di Soreng hari ini Prasetyo Hadi, Suwadi Yunus, Sugiyarto dan juga So Likit Sergio van Dijk menjadi pemain yang paling mendapatkan perhatian khusus Dalam laga Soreng hari ini Untuk pertama kalinya ia tampil dalam sebuah partai besar Partai prestisius antara Persibandung menghadapi Persija Jakarta Dengan komposisi yang sangat lengkap Kita lihat Persibandung dan Herman Zumafo Evandi Sementara ini di kubur dari Persija Jakarta Ada Roberti Numpuliara, ada Amar Zuki Dan juga pemain muda Devin Rizky Serta ditampilkannya Johan Juansyah sebagai starter Dalam laga Soreng hari ini Menandakan bahwa pertandingan akan berlangsung sangat ketat Karena memang kedua pelatih masing-masing Janur dan juga Iwan Setiawan Sama-sama memberikan sebuah strategi khusus Untuk bisa meraih poin penuh dalam laga Laki Soreng hari ini Ya, Firman Nuntina dan juga Fabiano Rosa Beltran Berjabat tangan untuk memberikan yang terbaik dalam laga Soreng hari Kita akan juga melihat bagaimana susunan secara lengkap Persibandung-Asian pelatih Jajang Nurjaman Ya, the winning team yang diturunkan ketika mengalankan SPS kan baru Kembali diturunkan Coach Janur Dengan menaruh tiga striker langsung Sergio van Dijk, Kenji dan juga Jumal Voepandi Sementara kita disini pengatur serangan akan diperankan oleh seorang Firman Utina Yang semakin membaik penampilannya di Persibandung Kekuatan dari Persibandung yang dipilih oleh pelatih Jajang Nurjaman di Soreng hari ini Sebagai pemain utama akan kita bandingkan dengan kekuatan yang dipilih oleh Iwan Setiawan bagi Persija Jakarta Iya, kita lihat disini tidak ada nama Pedro Javier yang memang dirotasi oleh Coach Iwan Salah satu bentuk strategi memang yang akan mungkin diturunkan di babak kedua nanti Sementara kita disini Ramatavandi sebagai bomber akan didampingkan oleh Devi Rizky Pemain muda juga yang mempunyai kualitas sangat baik Sementara Robert Cina Pugliara akan ditopang oleh Park Young Min Dan yang menarik Rendra, adiksi Devin Zio, keeper muda yang akan kembali diturunkan Menggantikan peran dari Galis Daryono, pemain senior Iya, sama-sama kita saksikan memang kali ini pertandingan berlangsung cukup unik Karena kedua tim yang berlaga di Soreng hari ini sama-sama menyimpan penjegang utamanya Persibandung menyimpan Imari Wirawan Sementara Persija Jakarta menyimpan Galis Daryono Di mana Persibandung ada Sahar Ginanjar di bawah misar dan Ilaria Kick-off babak pertama Kita saksikan langsung sebuah ucapan selamat datang Diberikan kepada Persija Jakarta lewat tendangan Sergio Van Dijk untuk adiksi Lezivio Iya, satu percobaan yang sangat unik Dilakukan oleh Van Dijk tadi Langsung mendang mengarah ke Gawang Herman Zuma Vefandi Kali ini kita berikan boleh kepada Tony Sucipto Iya, ada beberapa pemain yang tidak masuk line-up Yang juga menurut saya sedikit menarik adalah Tidak masuknya atep dalam squad utama Persibandung Betul sekali, kita ada di sini memang dengan penampilan yang baik Yang dilakukan oleh Emri Duan dan juga Supardi dari sektor sayap Tentunya ini sedikit mengunci peran dari atep Sehingga atep akhirnya tidak diturunkan di pertandingan hari ini Dan tentunya juga satu keuntungan bagi Coach Jano Karena memiliki pemain cadangan pun yang sama kualitas Tentunya dengan pemain utama Paling tidak bisa meracik strategi yang diinginkan, Rendra Selama pertemuan antara Persibandung dan juga Persija Jakarta di Kancar Liga Indonesia Telah tercipta 76 gol, dimana 48 gol dicetak oleh Persija Jakarta Dan 28 gol dicetak oleh Persibandung Dan ini kita akan sama-sama saksikan Bisakah kedua tim menambah jumlah golnya Untuk bisa meraih poinnya, untuk merangsak naik dalam klasmen Indonesia Super League Betul, dan secara historis memang Persija mungkin saat ini lebih unggul Dibandingkan Persibandung dari segi kemenangan Namun kita di musim ini dengan kulit yang berbeda Tentunya dengan begitu banyaknya pemain baru yang dibeli Bagi kubu Persibandung dan juga Persija Dengan mayoritas main mudanya Saya pikir akan menjadi cerita lain Di ajang El Clasico 2013 ini Kita saksikan Kenji ada Cihara tadi Masih ada pengamanan dari Fabiano Rosa Beltram Kita lihat Kenji ada Cihara Salah satu penyerang yang juga cukup sukses di kancah sepak bola Indonesia Iya, dan Fabiano tidak mau ngambil resiko tadi Dengan langsung membuang bola Di saat tadi Nana yang sudah terlewatkan oleh Kenji Baman Abdul Rahman maju kali ini Sepak pojok akan dilakukan oleh Firman Utina Dan juga ada Herman Abanda Kita saksikan Firman Utina Mengarah jauh Berusaha untuk dikejar tadi Oleh Ngurah Nana Kita lihat Ngurah Nana Yang bermain berdampingan Dengan Fabiano Rosa Beltram Dan ke dalam kali ini bagi Persibandung Sergio Van Dyck mendapatkan pengawalan khusus Tony Sucipto Kembali Sergio Van Dyck Masih bisa memberikan bola Ada Fabiano Rosa Beltram Menghalau bola Tercatat ada 25 pemain yang pernah berganti kostum Baik dari Persib menuju ke Persija Jakarta Ataupun sebaliknya dari Persija Jakarta menuju Persibandung Betul sekali Dan tentunya sangat unik memang Kali tidak setiap pemain yang sekarang berbeda kostum mempunyai Atau juga mengetahui bagaimana Kelemahan dan juga kelebihan dari tim masing-masing Tercatat di Persibandung yang bermain di sore hari ini Ada Herman Abanda Lalu juga ada Firman Utina Dan juga Tony Sucipto yang pernah Berbaju Persija Jakarta Belum lagi ditambah dengan pemain yang berada di pokok cadangan Seperti Atep Sedangkan di kubu Persija Jakarta Ada Rahmat Afandi yang juga pernah merasakan Menggunakan kostum Persibandung Alias salah satu penjaga gawang yang juga merupakan produk dari Persija U21 Adiksi Lenzi Vio Merupakan putra dari mantan penyerang Persija Jakarta Adityo Darmadi Dan kembali Herman Abanda kali ini Amar Zuki Masih Amar Zuki Kembali David Rizky yang menguasai bola Cukup tenang David Rizky Memainkan bola Syahroni langsung memberikan bola Masitnya tadi kepada Johan Juansyah Ya cukup menarik memang Apabila bermain di stadion Sejarah Karupat ini Permainan bola-bola pendek Mendatar memang sangat-sangat Enak untuk dilihat Karena kita lihat juga Bagaimana lapangan begitu Bagusnya David Rizky kembali Umpat ke dalam kota penalti Berhasil ditangkap oleh Sahar Ginanjar Shock terapi pertama Dari David Rizky Pemain muda Yang bermain di sektor sayap ini Sedikit bisa melakukan tekanan Dan memberikan crossing tadi Walaupun memang mesti dapat Dijangka oleh Sahar Ginanjar Ini dia Ya Agak sedikit berbahaya Tentunya bola tadi Hanya sedikit memantul Haryono kali ini Langsung memberikan umpan Menuju Kenji Adichihara Masih ada Isma Sofyan Datang bantuan Tony Sicipto Ember Hidwan Kembali kepada Tony Sicipto Kalian overlapping Tony Sicipto Masih ada Kepada Sergio Van Dijk Ya cukup menarik Sama dari sektor sayap kiri Juga kembali Persib memberikan tekanan Crossing juga Atau juga umpan tarik Tadi dari Tony Sicipto Masih bisa dipotong oleh Adik si Levinsio Akan sangat berbahaya Tadi apabila bola Lebih Mengarah kepada Sergio Van Dijk Hermana Banda Memotong bola Kali ini bola dikuasai oleh Maman Abdurrahman Kembali Tony Sicipto Dorong saja Pelan-pelan Para pemain dari Persibandung Haryono Berhubung mula dengan Johan Juhansyah Tony Sicipto kali ini Pemain serba bisa Yang kali ini Menempati posisi kiri Dari Persibandung Paling tidak ia menggeser Pemain muda Seperti Jajang Submarah Di posisi kiri dari Persibandung Robertino Puliara Masih Robertino Puliara Berikan bola kepada Devri Rizky Johan Juhansyah kali ini Masih Johan Juhansyah Memindahkan kembali Pergerakan yang coba dilakukan oleh Park Yongmin Masih Park Yongmin Menahan bola kali ini Dibayang-bayangnya oleh Oh Tony Sicipto Tapi masih berhasil Digagalkan oleh pertahanan Ya duel Robertino Puliara Dan juga Firman Utina Ya kita lihat Bagaimana Robertino Melakukan tackling Dari belakang Yang mungkin Yang enggak puas Ada memang satu Pelanggaran Memang harus Ya ini dia Tackling Di saat firman Sudah melakukan tendangan Cukup berbahaya memang Iwan Setiawan Melatih Persija Jakarta Beradu strategi kali ini Dengan Jajang Nurjaman Ya mungkin memang Sangat sulit Peran dari seorang Iwan Setiawan Kita tahu juga Walaupun juga Bukan sebagai Pelatih saja Dia juga bisa menjadi Seorang Bapak bagi Pemain mudanya Fator psikologis juga Tentunya harus Haryono Haryono Peluang didapatkan oleh Persi Bandung Tentangan bebas Akan diberikan oleh Wasit Prasetyo Hadi Pelanggaran Defi Rizki Terhadap Haryono Ini menjadi Sebuah peluang Ada beberapa Penembak-penembak Yang bisa melakukan hal ini Seperti Firman Utina Ataupun juga Kita akan saksikan Kenji Adacihara Atau Ziharman Zumafo Dan Sergio Van Dijk Kita lihat disini Bagaimana Usaha dari Defi Rizki Untuk menghentikan Haryono Di saat Haryono Ingin melakukan tendangan Atau syuting Dari luar kontak final Dan memang Salah satu tindakan Yang harus diambil Karena kita lihat Apabila tadi Bola mengarah ke gawang Sangat berbahaya Dan tentunya Ini pun juga Suatu pelanggaran Dari posisi yang sangat ideal Yang bisa Dilakukan Ya Firman Yang kelihatan Yang akan mengambil Bersia-sia Kita saksikan Firman Utina Kali ini Akan ikan sebuah Tendangan Oh Sergio Van Dijk Yang mengambil rendangan Kembali Sergio Van Dijk Dua kali rendangan Yang membentur Pagar dari Persija Jakarta Datang kali ini Bantuan Tony Sucipto Umpan silang Tony Sucipto Datang kali ini Sebuah peluang Bagi Persibandung Dan tendangan Wow Hampir saja Emreed Wan Dijk Dan juga Sergio Van Dijk Ya kita lihat tadi Serangan yang begitu cepat Dari Persibandung Bola mengarah Kepada Emreed Wan Dan kita lihat Tendangan dari Emreed Wan Sebenarnya ingin melakukan Shooting langsung ke arah gawang Namun Tendangannya membelok Dan mengarah kepada Sergio Van Dijk Cuma kita lihat disini Agak sedikit Terlambat Dan bola Terantisipasi Tendangan dari Sergio Terlalu tinggi Mulai melakukan Sebuah tekanan Mulai melakukan teror Pada pemain Persibandung Ke gawang Adiksi Juan-juan Saya masih lihat tadi Kepada Dev Rizky Meninggalkan Lampangan permainan Ya sebagai tuan rumah Memang mereka harus Mencari poin Sudah terlalu banyak Poin yang hilang Di pertandingan Uwey Sementara juga bagi Persija juga Mereka juga harus mencari poin Di pertandingan hari ini Untuk bisa mendongkrak Posisi Dari kedua tim tentunya Harga mati Kemenangan bagi kedua tim Kebali Ambar Zuki Devri Rizky Masih Devri Rizky Pemain lincah Yang menempat di posisi Kiri Berikan kali ini kepada Robertino Pulihara Persija Kena kali Robertino Pulihara Dan Sundulan Ramathavandi Masih berada di atas Mister Sahar Ginanjar Ya cukup menarik kita lihat tadi Diawali Pertama sekali Devri Rizky Menarik bola Diawali juga Barusan juga ada dari Persija Dan sekarang kita lihat Kembali Serangan berbalik Dari Kubu Persija Tentunya juga jual Beli serangan ini Sangat menarik Apabila pun Akhirnya nanti Banyak goal tercipta Serangan atau juga Dari kedua tim Lebih banyak Dari sayap Belum ada Dari bola-bola trupas Tengah Yang mungkin bisa Membongkar Atau juga mencari peluang Ya Tapi kalau menurut pengamatan Disini memang Para pemain terlihat Tidak tegang ya Mereka benar-benar Menikmati jalan pertandingan Dan kedua tim Bahkan bermain terbuka Tidak bermain Terlalu tertutup Dan juga bermain Hanya mengandalkan Pertahanan Ya itu memang Yang harus dilakukan Kita di sini juga Sebagai tamu Persija pun juga terlihat Meladeni Pemainan Persib Bandung Saya tadi berpikir Bahwa sepertinya Coach Iwan Akan memainkan Strategi defense Dan melakukan counter Sementara kita di sini Mereka juga berani Melakukan Atau juga menekan Mereka keluar Mereka bermain lepas Dan memang inilah kunci Apabila mereka bisa Mengembangkan permainan Di Bandung Firman Nutina Kali ini Persib Bandung Kembali melebar Kepada Emreedwan Atau Supardi Masih Supardi Memuasai bola Pelan saja Kali ini Supardi Menahan bola Berikan kepada Sergio Van Dyke Lagi-lagi Haryono kali ini Dorong saja Kembali Permainan yang sangat Baik diperagakan Dapat pembersi Bandung Tadi Masih terbaca oleh Pertahanan Persija Jakarta Herman Abanda Kali ini Dorong saja bola Berikan kembali Kepada gelandang Pengangkut air Haryono Herman Zuma Foy Fandi Berhasil dibaca Tadi Serangan kali ini Masih Parkyung Min Pelanggaran Dari Haryono Terhadap Parkyung Min Pekerjaan memang Harus diambil Oleh Haryono Untuk menghentikan Para pemain Atau juga gelandang Gelandang Persija Untuk bisa Mengintimidasi Daerah permainannya Dan kembali Oh Untuk kali ini Robert Tino Robert Tino Dianggap melanggar Tony Schuipto Harus berhati-hati Sudah dua kali Pelanggaran Robert Tino Pugliara Menarik Tony Schuipto Robert Tino Pugliara Ya Tangan bebas Sekali ini Bagi Persib Bandung Yang di laga terakhir Menaklukkan Pes-Pes Pekan Baru Dengan 4-1 Ketika itu Supardi Sergio Van Dijk Emery Duan Juga Zumafo Yang mencetak gol Sedangkan Persija Jakarta Menaklukkan Persita Tanggerang Dengan skor 0-1 Ketika Rahmat Afandi Juga memberikan Gol Satu-satunya Untuk kemenangan Persija Jakarta Berusaha untuk Memainkan Tempo Persija Jakarta Ya memang laga ini Juga mendapatkan Perhatian khusus Dari aparat keamanan Yang juga memberikan Dukungannya Dengan memberikan izin Kepada para penonton Untuk bisa menyaksikan Secara langsung Laga Laki Di sore hari ini Dan itu menjadi tugas Dari para penonton Untuk bisa menjaga Keamanan Kenyamanan Dan ketertiban Selama pertandingan Ataupun juga nanti Setelah selesai pertandingan Betul Apapun hasilnya pertandingan ini Tentu juga setiap Oknum yang ada Di dalam stadion pun Juga harus menerimanya Kembali kita lihat Kali ini adalah Ismet Sofian Langsung memberikan bola Ditepis oleh Sahar Ginanjar Ya Satu hal yang Sepertinya Sahar Agak sedikit Kurang berkomunikasi Dengan rekan ya Tidak ada Tekanan dari Para penonton Tentunya Namun Maksud tadi untuk melakukan Juga membuang bola Hampir saja berbahaya Apabila jatuh tadi Di kaki pemain persija Sementara itu Nana Yang bermain bersama Fabiano Tidak mau mengambil risiko Dan setiap bola-bola Yang mengarah kepada Atau juga ke lini pertahanan Langsung saja dibuang Nah bebas kali ini Hariono Ya corner Shooting dari Kenji Tadi masih bisa di blok Kembali Herman Abanda Maju untuk Menyundul bola-bola Yang akan dilakukan oleh Para penendang sepak pojok Dari Persibandung Sementara ini Ngurah Nana Tetap mendapatkan tugas Mengawal Sergio Van Dyke Firman Nutina Kali ini bersiap-siap Untuk melakukan sepak pojok Ada sekitar 5-6 pemain Dari Persibandung Dalam kotak penalti Kali ini Kembali sebuah peluang Sundulan dari Herman Abanda Dalam berapa kali Bola-bola mati Persibandung memenangi Duel-duel udaranya Betul sekali Kita lihat disini memang Tubuh para pemain Persibandung memang Mempunyai ketinggian Yang lebih dari para pemain Persija Hanya ada beberapa nama Di Persija Fabiano Nana juga mempunyai Postur tinggi Namun kita lihat disini Setiap bola-bola Set piece Maman Abanda Sergio Van Dyke Dan juga Kenji Selalu bisa memenangi Bola-bola udara Dan ini juga harus Menjadi satu evaluasi Bagi Coach Iwan Apabila memang Gawang Adisi Tidak ingin terbobolkan Harus ada penjagaan ketat Tentunya disitu Depan kita dalam kali ini Bagi Persija Jakarta Akan dilakukan oleh Ismail Sofyan Kita lihat Hilmail Sofyan Sementara ini hujan Masih terus mengguyur Lapangan dari Stadion Sijalah Harupat Soreyang Kebupaten Bandung Kita akan sama-sama Menyaksikan Kedua tim Dengan materi Pemain Yang ada saat ini Mencoba melakukan Tekanan demi tekanan Tapi masih belum bisa Menebus Gawang Lawannya masing-masing Herman Abanda Bermain di belakang Dikawal tadi oleh Devri Rizky Kita melihat disini Satu strategi Melakukan pressing Langsung diada permainan Dari Persija Bandung Dilakukan anak-anak Persija Dimana tadi Dalam tekanan Pressing Devri Sehingga akhirnya Abanda harus membuang bola Karena tidak ada pergerakan Daripada rekannya Tentunya ini satu keuntungan Karena memang bola harus Berbalik kepada Kubu Persija Sekarang Shahroni Kali ini ditepatkan Di sektor lapangan tengah Mendampingi Johan Johansyah Di awal-awal musim Shahroni bermain di posisi Bekanan Kembali kali ini Lebaran ke dalam Herman Zumafo Bekerjasama tadi Dengan Sergio Van Dijk Masih Herman Zumafo Beradu kecepatan dia Dengan Fabiano Rosa Beltram Dan kita lihat Fabiano Rosa Beltram Mengambil bola dari Herman Zumafo Ya Tackling yang sangat keras Dari Fabiano tadi Walaupun memang sedikit Mengenai kaki Dari Zumafo Namun memang Lebih jelas terlihat Fabiano mengambil bola Ini dia Ya Bola yang terkena Dan Setelah itu Baru kaki Zumafo yang Ter-tackle Kita akan lihat Apakah memang Memang akan ada pelanggaran Namun ini memang Pelanggaran yang sangat berbahaya Dari samping Dan juga bisa berbahaya Peluang kali ini Dapatkan oleh Persi Bandung Emreed One kali ini Sebuah peluang Wow Masih berhasil Diamankan oleh Adik Silenzivio dan Kalina Tendangan berikutnya Masih ada Fabiano Rosa Beltram Robertino Puliara Masih Robertino Puliara Sudah meninggalkan Lapangan permainan Kita lihat Robertino Puliara Lembaran ke dalam Kali ini Untuk Persi Bandung Firman Nutina Kenji Adarcihara Tendangan berikutnya Kenji Adarcihara Belum menemui sasaran Ya Setakan-takan Para pemain Persi Persi Bandung Emang telah mengetahui Bahwa Keeper muda ini Memang mungkin Perlu banyak Untuk dites Dan kita lihat Beberapa kali percobaan Ini dia Dia awal dari Mumpan Tarik Emreed One Dan Kita lihat bagaimana Tepisan bola dari Adik Si Yang cukup baik Masih bisa mengamankan Daerah gawangnya Ramat Afandi Belum mendapatkan Peluang yang cukup berarti Setelah satu Sundulan tadi Yang dia lakukan Kembali kali ini Tekanan dilakukan oleh Kenji Adarcihara Pencetak tiga gol Sementara ini Bagi Persi Bandung Berikan kembali Kebali kepada Sergio Van Dijk Yang bermain melebar Kembali kepada Kenji Adarcihara Sangat baik Kelina adalah Firman Utina Masih Firman Utina Antara pilihan Melakukan tendangan Atau memberikan bola Kepada Herman Zumalvo Evandi Tadi peluang dari Kapten tim Firman Utina Iya satu hal yang Sangat positif Dari permainan Bola-bola pendek Anak-anak Persi Bandung Ini merupakan ciri khasnya Memang kita lihat Tiga pemain Sergio, Kenji Dan juga Firman Melakukan bola-bola Passing dan wall pass Semenjak mendapatkan bola Memang telah ada Ancang-ancang dari Firman untuk melakukan Shooting Namun ini kayak Shooting memang Masih terlalu jauh Dan melebar Dari gawang Adik sih Apa yang terjadi Sini kita tidak Melihat apa yang terjadi Terhadap Johan-Johansa Kita sesekali Johan-Johansa Memegangi Wajahnya Dengan gawang saya Bagi Persija Jakarta Tinggal ke-8 permainan Kembalan ke-8 Kali ini masih untuk Persi Bandung Herman Abanda Kepada Sergio Van Dijk Kenji Adachi Hara Kali ini Kenji Adachi Hara Mencantumkan namanya Di papan skor Dan merubah Kedudukan menjadi 1-0 Persi Bandung Unggul atas Persija Jakarta Dan sebuah goal Yang sangat laki Dari Kenji Adachi Hara Iya Dan akhirnya Kita disini Persi Bandung Mampu mencetak goal pertama Dari kaki Kenji Adachi Hara Mendapatkan bola Passing heading Dari Sergio Van Dijk Kita lihat Tendangan menyusur Dan masuk di sudut kiri Gawang Ya ini dia Satu kesalahan sebenarnya Kita lihat Ismet terlepas Dan bam Tendangan begitu keras Masuk ke sudut kiri gawang Dari adiksi Lensivio Goal pertama Bagi Persi Bandung Dicetak oleh Kenji Adachi Hara Goal ke-4 Bagi Kenji Adachi Hara Dalam kancah mereka Di Indonesia Super League Sebuah tendangan First time Ke arah pojok Dan merubah kedudukan Menjadi 1-0 Dalam El Klasico Indonesia Antara Persi Bandung Mahatby Persija Jakarta Dalam laga Paling laki Di Indonesia Super League Ya akhirnya Kita lihat disini Persi Bandung Mampu menembus Diada pertahanan Persija Jakarta Melalui kesalahan tadi Ismet Sofian Yang terpleset Dan dengan memainkan Langsung 3 pemain Atau juga striker Murni Rendra Dan inilah hasilnya Mereka lebih banyak Menyerang Dan mereka lebih banyak Mendapatkan kesempatan Atau peluang Sementara kita Kubu Persija Memasuki Menit ke-15 Rasanya memang Sepertinya memang Dalam under pressure Pemain-pemain Bandung Nah bebas sekali ini Bagi Persija Jakarta Ismet Sofian Langsung memberikan bola Kedalam kotak penalti Ada Fabiano Rosa Beltram Ya hujan semakin teras Mengguyur lapangan Stadion Sijalah Hormat sore yang Kebupatan Bandung Semangat juga tensi Dan juga tempoh permainan Sudah mulai meninggi Park Young Min Tadi gagal Lampangan ke dalam Kali ini masih untuk Persija Jakarta Ya kita memang Benar-benar bisa mendapatkan Sebuah pelajaran yang sangat baik Dari seorang pemain Yang bermain di level Internasional Seperti Sergio Van Dijk Sangat tenang Permainannya pun juga Boleh dibilang Tidak terlalu berlebihan Ya bermain simple Tapi sangat taktis Ya di pertandingan Pertamanya juga Rendra Pada saat mereka dikalahkan Juga dalam tour Kalimantan Saya melihat memang Sergio Van Dijk Merupakan pemain Memang yang mempunyai Suatu kemampuan Skill ini Sangat baik Bukan menjadi seorang Pencetak goal saja Dia juga mampu Menjadi pemain Oh Pemberi asis Ketenangannya Cara dia memegang bola Dengan kaki kirinya Dengan Cara dia bermain Kecerdikannya Rendra Menjadi tembok Bagi rekan-rekannya Ini menurut saya Satu poin positif Yang dimiliki oleh Seorang Sergio Van Dijk Ditambah juga Dengan naluri goalnya Juga yang sangat baik Ya Permainan dengan Gaya low profile Seperti Sergio Van Dijk Memang sangat dibutuhkan Padahal kalau kita Mengatakan Dia adalah salah satu pemain Dengan level Paling tinggi Mungkin yang bermain Di Indonesia Super League kali ini Betul Karena dia juga pernah bermain Di beberapa klub-klub besar Salah satunya Yang bermain di Adelaide Ngurah Nana mendapatkan Kartu kuning Satu tugas Memang sangat berat Bagi Ngurah Nana Harus menjaga Pergerakan Sergio Van Dijk Dan harus Dijatuhkan Nangan bebas Dari para pemain Dari para pemain persi Bandung Lagi-lagi kali ini Firman Dudine Depan bola Kita akan saksikan Apa yang akan dilakukan Oleh Firman Dudine Kali ini Sementara ini Wasid Prasetyo Hadi Meminta Untuk tidak ada pergerakan Dari pagar Mencik bola Mencik bola Masih permain persi Bandung Haryono Masih Haryono kali ini menguasai bola Kebelakang dia Kepada Maman Abdurrahman Kembali masih ada Ismail Sovian Herman Abanda Yang menguasai bola Bagi persi Bandung Kembali passing Atau juga long pass Dari Abanda Herman Yang tidak begitu terarah Ingin mengarahkan Kepada Sergio Van Dijk Shah Rony Sergio Van Dijk Kenji ada Cihara kali ini Masih Kenji ada Cihara Berhasil rebut oleh Shah Rony Ismail Sovian Johan Johansha Maksudnya Kepada Shah Rony Ya Pressure dari anak-anak Bandung Membuat Johan Johansha Agak sedikit tertekan Sehingga akhirnya Passingnya tidak Begitu terarah dengan baik Ini dia Kita lihat bagaimana Gerakan Mengutar balik badan Dan teknik skill Juga dimiliki Sergio Van Dijk Memang sangat bagus Pelanggaran Lakukan Ismail Sovian Ya Kita lihat Ismail Sovian Berusaha untuk beragumen Dengan wasit Prasidio Hadi Menganggapnya bukan Sebuah pelanggaran Dan firman nutinan kali ini Sudah bersiap-siap Pemain memang menjadi Spesialisasi Bola-bola mati Bagi Persib Bandung Wali tangan bebas Bagi Persib Bandung Sudah dilakukan Mengenai ketiang jauh Berhasil Diamankan dengan baik Oleh adiksi Len Zipio Ya cukup baik Kita lihat disini Tendangan dari firman Yang mengarah ketiang jauh Namun kita lihat Antisipasi dari adiksi Juga cukup baik Untuk memotong bola tadi Melihat dari usia yang sangat muda Dengan penampilan El Clasico pertamanya Rendra Saya pikir Penampilannya masih cukup baik Walaupun memang tadi terbombolkan Satu tenangan yang memang Sangat sulit dijangkau Yang dilakukan oleh Kenji tadi Sejauh ini saya melihat Memang ketenangannya Sudah mulai membaik Paling tidak jam terbang Diharapkan bisa Timbul dari para pemain muda Yang turun Di ajang ISL ini Siapapun dia Ya pelatih jajang merjaman Kita lihat masih cukup tegang Walaupun timnya Sedang memimpin saat ini Kali inilah David Rizky Mengajak lari Kita saksikan Berusaha melewati Tony Sucipto Masih David Rizky Beradu kecepatan Dengan Tony Sucipto Ya duel Tarik menarik Antara dua pemain Tony Sucipto dan juga David Rizky Yang kali ini Mulai bermain melebar Menurutkan di posisi Tiga parking min Jam terbang Yang terlihat memang Agak masih kurang Bagi seorang David Rizky Yang berusaha untuk Atau juga mengadu lari Bersama dengan Situ Yang bermain sangat kerdik Hanya menutup ruang gerak Atau juga ruang lari Dari David Rizky tadi Duel antara junior Dan senior tentunya Belum berjalan Belum berjalan Sektor tengah dari Persija Kita lihat Peran dari Robert Tino Yang terlalu banyak Bermain melebar Ke saya Sehingga akhirnya Bola-bola dari Sektor tengah Agak sedikit kurang Bagi Kupu Persija Sementara Saroni Dan juga Johan 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 juga Tidak berjalan maksimal Dalam mengalirkan Atau juga mengalurkan Serangan Dari sektor tengah Iwan Setiawan Cukup panik Melihat Permainan Sementara ini Pelatih Yang memang juga terkenal Sangat memiliki Strategi yang baik Memompah Semangat para pemain muda Johan 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 Pelanggaran kali ini Persija Jakarta Nah, unbebas bagi Persija Jakarta Akan menjadi wilayah bagi Ismail Sofyan Ya, apabila ada Anindito di situ Tentunya ini adalah bola-bola yang biasa di eksekusi oleh Anindito Ya, ternyata Park Yong Min Yang juga merupakan penembak kaki kiri yang mendapatkan kesempatan Park Yong Min juga cukup memberikan impresi yang baik Bagi publik step-up bola yang merupakan penampilannya Karena memang Park Yong Min juga memberikan beberapa gol yang cukup baik Bagi Persija Jakarta Tercatat saat ini Park Yong Min sudah memberikan dua gol Firman Nutina kerjasama dengan Oh, dibaca kali ini bola dikuasai oleh Syahroni Masih Syahroni, sedikit Syahroni menahan bola dan tendangan Syahroni kali ini Kita lihat Syahroni juga ingin memberikan Oh, ternyata adalah Ngurah Nana yang memberikan sebuah tendangan spekulasi untuk Syahar Ginanjar Ya, kita lihat hampir saja kesalahan tadi dari Haryono Langsung dimaksimalkan oleh para pemain Persija Dimana justru Ngurah Nana yang mendapatkan peluang Dari jarak yang begitu jauh melakukan tendangan yang sangat keras Dan kita lihat bagaimana reaksi dari Syahar Ginanjar Yang agak sedikit emosional Karena para pemain yang membiarkan para pemain Persija masuk Hingga melakukan syuting dengan sangat keras Ya, kali ini adalah tendangannya yang dilakukan oleh Park Yong Min Melengkung kali ini Fabiano Rosa Baltrami tujuh Masih ada Herman Abanda, serangan balik kali ini Emreed Wan, kita saksikan kembali Masih ada pertahanan dari Persija Jakarta Dorong saja, masih Park Yong Min yang menguasai bola Maksudnya tadi memberikan bola Tapi masih ada Sergio Van Dijk yang juga tidak segan-segan membantu pertahanan Betul Kolektivitas dilakukan Kita lihat ada tiga pemain depan Kenji Sergio Van Dijk Bahkan juga tadi ada Jumavo yang memang turun ke setengah lapangan permainannya sendiri Sebuah umpan silang kali ini Masih berhasil diamankan oleh Syahar Ginanjar Ya, kita lihat memang Syahar Ginanjar akan menjadi Salah satu penerus dari keeper-keeper yang memang selalu dilahirkan dari Persija Bandung Kita tahu itu ada M Sobor, ada Boy Keadam Dan banyak sekali memang harapan dari publik Bandung lahir-lahirnya penjaga goang Yang menjadi putra asli dari Jawa Barat Iya, masih ada beroran-oran seperti Cecep Spiatna juga Udin Raffiuddin Para pendahulunya Dan satu hal yang sangat menarik memang dengan penampilan Menurut Coach Janur Penampilan yang baik yang dilakukan oleh Syahar Ginanjar Dan akhirnya memaksa Imadewi Rawan harus dibangun cadangkan kembali Padahal Imadewi Rawan adalah Keeper yang sudah memiliki caps dalam pertandingan-pertandingan tir nasional Iya Tentunya kesiapan para pemain juga memang sangat dibutuhkan Dari segala segi kondisi terbaiknya tentunya Paling tidak juga setiap pelatih pasti juga mempunyai satu strategi juga Dari setiap pertandingan Untuk menerapkan atau juga menentukan siapa pemain yang pantas untuk bermain Di dalam pertandingan Islan Sofian kali ini, iya Lapangan tengah dari Persija Jakarta Menempatkan Johan Johansyah, Syahroni, David Rizky, Park Youngmin Masih sedikit kesulitan untuk bisa mengimbangi lapangan tengah dari Persibandu Itu, kita melihat disini peran dari Firman Sangat baik di sektor tengah Bersama dengan Haryono sebagai gelanang bertahan Fabiano Rosa Beltram kali ini Kembali masih ada Tony Sucipto Datang bantuan kali ini dari sektor sebelah kanan Kita lihat Berusaha untuk mengirimkan bola ke dalam kotak penalti Ada David Rizky dalam kotak penalti David Rizky kita lihat menambil kesempatan melakukan tendangan Dan ada sebuah peluang kali ini Robertino Pulihara Sayang sekali terjadi perebutan dari dua pemain Dan tendangan berikutnya Membentur tiang gawang dari Isma Sofian Inilah dia El Clasico Laga paling laki di Indonesia Super League Dan kita saksikan Isma Sofian sudah memberikan isyarat untuk meminta diganti Dan ini adalah sebuah kerugian besar Ketika pemain paling senior di kubu Persija Jakarta Pemain yang paling banyak tampil dalam El Clasico Harus ditarik keluar karena mengalami cedera Iya cukup menarik kita lihat disini Justru malah Persija yang keluar dari tekanan Dan mereka melakukan serangan demi serangan Kita lihat tendangan yang sangat keras dari Isma Sofian Mengarah ke gawang Bang mengenai mister gawang Rendra sangat berbahaya sekali apabila tadi gol tercipta Kita lihat reaksi dari Coach Iwan Sangat rugi memang Dengan dikatakan Rendra tadi bahwa harus kehilangan Isma Di sektor kanan Dengan kapasitasnya sebagai pemain senior Tentunya juga bisa menggantikan peran dari pemain senior lainnya Untuk mengangkat motivasi Iya ini kalau kita lihat dari cadangan mungkin ada beberapa nama yang bisa dimasukkan Maksudnya Mukmin Aliansyah yang bermain di sektor kiri Atau juga bisa memasukkan Syah Rizal Dan juga menggeser salah satu pemain di kanan Amar Zuki Atau memasukkan Jarot di sektor lapangan tengah Dan menarik Syah Roni di posisi di kanan Masih banyak kemungkinan di situ Kita akan lihat apakah memang Ismaid memang harus digantikan Apakah akan mendapatkan perawatan dulu Padahal kita sudah melihat ada reaksi dari Ismaid untuk meminta diganti Lepas kita lawan kali ini Amar Zuki bagi Persija Jakarta Devri Rizky kembali Oh Juhan Juhan Syah Langgaran Dan tidak ada Ismaid Sofian Untuk tendangan bebas yang memang menjadi Khasnya di sektor sebelah kanan pertahanan lawan Iya Nampaknya akan diambil lalu dari Park Ya Emreed Wan melakukan pelanggaran Ini dia Emreed Wan Pemain yang pernah merasakan gelar juara Liga Indonesia Atau juga Indonesia Super League bersama Sriwijaya FC Dan Juhan Juhan Syah Yang mengambil alih tugas dari Ismaid Sofian Fabiano Rosabeltram Mengambil ancang-ancang Mengambil posisi Ya kita lihat Ismaid Sofian Cukup menarik Nadah Sampai tiga pagar Yang harus menutup Oh Juhan Juhan Syah Devri Rizky Sergio Vandai kali ini Mengindirkan bola untuk Kenji Ada Cihara Ada Syahroni yang melakukan pengawalan Pelanggaran Melakukan tadi Yang cukup menarik ini serangan dari kedua tim Bermain terbuka Dan tentunya konsentrasi defense yang harus dilakukan Sehingga bisa melakukan defense dengan baik Untuk tidak terbobolkan Nah bebas masih untuk Pursi Bandung Helmana Bandah Kembali kepada Maman Abduraman Emberidwan Suparti Ya terlebih dulu meninggalkan apang pertandingan Kita lihat Mukmin Aliansyah yang dimasukkan Dengan kondisi seperti ini Bisa jadi Amar Zuki yang akan digeser ke sebelah kanan Sekali lagi harus kita bilang Kerugian besar bagi Persia Jakarta Kehilangan Ismail Sofyan Yang pastinya akan mampu memberikan ketenangan Dan juga memompat semangat para pemain muda Persia Jakarta Sebagai pemain paling senior di kubu Persia Jakarta Itu sekali Herman Zumafo Evandi Haryono kali ini Firman Nutina Herman Zumafo Evandi Berhasil direbut tadi bola Murah Nana Devri Rizky Cahroni Johan Johansyah Kuasai kembali oleh para pemain Persi Bandung Dan kali ini bola menuju kepada Sergio Van Dyck Dan kita lihat Sergio Van Dyck Kursa tadi memainkan bola 1-2 atau wow pass Dan kali ini Johan Johansyah Sergio Van Dyck Kembali berikan bola kepada Kenji Ada Cihara masih Persi Bandung Menuju kepada Sergio Van Dyck Cukup menarik Denra Kita lihat Sili berganti Berebut serangan Berebut serangan Robertino Pulihara Direbut tadi Tony Sucipto Atau Maman Abdul Rahman Kembali Haryono Kembali Haryono Datang kali ini Supardi Membantu penyerangan Berikan kepada Firman Nutina Dorong saja bola kali ini dikuasai dengan cepat oleh M. Ridwan Kembali Sergio Van Dyck Duel Leon dan akhirnya pelanggaran Ya Kita lihat disini Bagaimana tadi memang ada protes Atau juga Tindakan dari Sergio yang tidak menerima Ya terhadap injakan Yang dilakukan tadi Kita lihat disini Saroni Ya menginjak Bagian Pak dari Sergio Van Dyck Satu tidak provokasi Masih beruntung Saroni lepas Dari pengamatan Masit ya Tapi tidak lepas Dari pengamatan kamera Betul sekali Tapi inilah merupakan intrik-intrik Yang selalu terjadi Dalam partai besar Partai prestisius Seperti Sip Bandung Mengadu Perseja Jakarta Di Laga Paling Laki Di Indonesia Super Laki Ya Herman Abana Kali ini melakukan Sebuah Shock Terapi Untuk Johan Johan Syah Ya kembali Tensi pertandingan Memang yang sudah Semakin memanas Perlu kerja keras Posit peristiwa Hadi Untuk bisa mengamankan Jalan pertandingan tentunya Harus lebih tegas Nah bebas Sekali ini Sahar Gin Anjar Bagi Persibadu Devri Rizky Sepanjang 37 menit Jalan pertandingan Di Persibadu Jakarta David Rizky Pemain yang paling mobile Sejauh ini Ya betul sekali Permain sangat lepas Dan punya teknik Yang sangat baik Sergio van Dijk Maksudnya Oh Pelanggaran kali ini Dikon oleh Sergio van Dijk Ya sementara ini di pertandingan lainnya Di Indonesia Super League Pertandingan antara Persipura Jayapura Menghadapi Barito Putra Skor akhir adalah 4-1 Untuk keunggulan Persipura Jayapura Dimana gol Persipura Cedak oleh Otavio Dutra Dua gol Dio Paulin Dan satu gol dari Lukas Bandoen Dampakan ke dalam Kali ini Dampakan ke dalam Herman Zumafel Kembali bola Kepada Supardi Masih Supardi kali ini Kenji ada di Jihara Ada handball tadi Kita lihat Bola crossing Dari Supardi tadi Bermasuk untuk melakukan Menghentikan bola Memangkan kontrol Namun bola mengenai Tangan Kenji terlebih dahulu Inilah satu permainan Yang sangat berbahaya Apabila bola-bola Dari sektor sayap Yang dilakukan oleh Para pemain Persip Mengarah ke langsung Kepotak final Dimana para pemain Para stikernya Mempunyai kemampuan Untuk menghentikan bola Dengan baik Sementara itu Kita lihat tadi Emery Duan Dapatkan kartu kuning Rendra Kita melakukan tendangan Ketika peluit Sudah dibunyikan Ya Kita lihat Wasid Pras Diohadi Memberikan kartu kuning Untuk Emery Duan Tanpa ampun Dan harus tegas Memang Kenji ada di Jihara Kali ini Masih Sementara di Jihara Melunjuk kepada Sergio Van Dijk Angkat dengan baik Oleh adiksi Lensivio Pelan Mukmin Aliansya Yang bermain di posisi Back kanan Menggantikan Isman Sofjan Mengalami Cedera Martino Pulihara Tadi masih di tujuh Masih Sergio Van Dijk Herman Zumafo Evandi Percobaan kembali Dilakukan Berada di atas Misan Ya Kita lihat disini Memang satu Usaha Dari para main Persib Untuk melakukan Shooting Dari luar kotak Finalty Terus Dicoba Dan saat ini Zumafo Melakukan tendangan Yang cukup keras Namun masih Meninggi Dari gawang Adiksi Dan Zivio Ya Jajang Nyur Zaman ketika Aktif sebagai pemain Dalam menempati Posisi gelandang Sementara Iwan Setiawan ketika Bermain Menempati posisi Pemain bertahan Ini yang akan kita lihat Radu strategi Sekarang sebagai pelatih Dari kedua tim Kembali Kartu Kuning Dikuarkan Lewat simpan Sinti Hadi Kali ini Kepada Fabiano Rosa Beltrach Ya tackling yang dianggap Quasit Sangat berbahaya Tadi terhadap Henry Duan Yang dilakukan oleh Fabiano Dan harus dapatkan Kembali kartu kuning Fabiano yang satu pemain Persija yang Tidak pernah lepas Dari kartu kuning Dengan tackling-tackling Yang sangat keras Dan sangat lugas Untuk mengamankan Daerah pertahanan Sergio Van Dijk Kembali sebuah Haluan bola Dari Fabiano Rosa Beltram Haryono Kali ini Masih ada Syahroni Kembali kepada Robertino Pulihara Kembali kepada Permainan Park Yong Min Pelanggaran Dilakon oleh Haryono Ditangkap Dengan baik Kolesa Hargin Anjar Separti Bagi Persibandu Iya kan Sangat sulit Bagi Persija Dan melakukan direct-direct pass Langsung ke dalam Mengarah kepada kotak Finali Dimana kita lihat Hanya satu pemain Yang harus berduel Melawan empat pemain Bertahan dari Persibandu Ramatavandi Dan sangat sulit tentunya Firman 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 rutina Ini kembali 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 Sebagi ini kembali Kembali masih ada Fabiano Rosa Beltram Masih berhasil kuasa Departemen Persija Jakarta Johan Johansyah berikan kepada Robertino Pulihara Serangan balik dari Persija Jakarta Langsung memberikan bola panjang Mencari pergerakan Rahmat Afandi Iya kembali sangat sulit apabila mereka menaikkan bola-bola long pass seperti ini Karena Rahmat Afandi harus berduel melawan Maman Maupun juga Abanda yang punya perusahaan sangat tinggi Sementara itu kita kembali Harion harus mementahkan pergerakan dari Min Park Chung Min Dan ini peluang di menempat akhir bagi Kubu Persija Melalui set piece ini Fabiano yang kita kenal punya tenangan yang satras Jarak jauh akan mengambil nampaknya Renda Nah bebas bagi Persija Jakarta Fabiano Rosa Beltram bersiap-siap Semua tendangan Fabiano Rosa Beltram Masih berhasil didapatkan oleh Sahar Ginanjar Sebuah halawan bola kali ini Sergio Vandai kepada Herman Zumafo Berhasil terbut kembali oleh Johan Johansyah Pelanggaran Ya baik sekali kita lihat covering dari Johan Johansyah tadi Untuk memotong pergerakan dari Zumafo Kembali dicuri Sangat berbahaya tentunya ini Emreed Wan Masih Emreed Wan Herman Zumafo Sergio Vandai Firman Lutina Herman Zumafo Evandi Masih Herman Zumafo Evandi Iya sangat berbahaya kita lihat bagaimana tindakan dari Pukmin tadi yang melakukan tackling Terhadap Dami tadi yang melakukan oleh Zumafo Untung masih berada di luar kota final nih Renda ini dia Ya tipis sekali memang Iya betul Ya tipis sekali itu Dan lebih Terlihat memang jelas sepertinya memang adalah satu trik yang dilakukan oleh Zumafo tadi Cukup berhasil untuk bisa mengalami wasit peristiwa adi Dan keuntungan tentunya bagi Kubu Maung Bandung Dan bebas sekali ini bagi Persibu Bandung Sudah mengambil ancang-ancang dari sebelah kanan pertahanan dari Persija Jakarta Kembali peluang didapatkan Dan kali ini adalah Herman Abanda Ya hilang peluang di menit-menit akhir bangu pertama ini Abanda Herman Cukup terbuka tadi untuk bisa melakukan eksekusi dengan baik tentunya Namun naluri seorang defender Sangat berbeda Menit terakhir di waktu normal Pertandingan dari Persibu Bandung Malah dari Persija Jakarta Di Laga Laki Minggu ini Dari Stadion Sijal Akadopat Soreangka, Bupaten Bandung Ya 2 menit aman waktu Biar manutinya Wow tidak offside everyone Ya ternyata offside Oh ternyata sudah berada posisi offside Ya agak sedikit terlambat Sedikit terlambat wasit menirukan peluidnya Dan Johan Juancar kepada Devri Rizky Masih Devri Rizky Sebenarnya potensi dari para pemain Persija Mempunyai kemampuan Sebenarnya Rendra untuk bisa melakukan tekanan Juga memberikan gempuran bagi Maung Bandung Namun memang sejauh ini saya melihat Pergerakan lini tengah Yang kurang begitu dominan Rendra Sehingga akhirnya sangat sedikit sekali Mereka mendapatkan peluang Untuk bisa menekan daerah pertahanan Persibu Bandung Herman Zumafo Separti kali ini yang masih bola Kembali Herman Zumafo Firman Nutina Berusaha melewati Mukmin Aliansya Kenji ada Cihara Wow Ya kembali kita lihat disini Satu kesempatan dari Kenji Yang begitu baik Dari permainan bola-bola pendek Dan anak Bandung Mendapatkan peluang Dan kita lihat Tidak mengambil keputusan lama-lama Kendangan yang sangat baik Melengkung Namun masih di luar Atau juga tidak menjangkau gawang Dari adiksi Nensipio Walang memutar Tipis sekali Ekspresi dari Kenji ada Cihara Dengan Tendangan yang masih melebar Dari gawang Persija Jakarta Pak Kyungmin Masih meringis kesakitan Akhir dari babak pertama Antara Persibandu Menghadapi Persija Jakarta Dari Stadion Sijalah Harpa Soreng Kemupaten Bandung Dimana Persibandu Unggul 1-0 Atas Persija Jakarta Lewat gol Yang dicetak oleh Kenji ada Cihara Lewat tendangan first time Yang menjebol gawang Persija Jakarta Ya terima kasih Bu Rian Rasul Jono Dan tadi kita sudah lihat Laga antara Persib Menghadapi Persija Jakarta Dan di babak pertama Persib berhasil unggul Dengan skor 1-0 Ya melalui gol Yang dicetak oleh Kenji ada Cihara Pemain asal Jepang Karirnya cukup cemerlang ya Di Liga Indonesia Betul sekali Kalau tidak salah bersama PKT Bontang Sebelumnya Betul Itu golnya juga Kita mau cocok logi lagi nih Gis Ya cocok loginya Tadi yang tadi kita bilang ya Di bawah pertama ini ada cocok logi Ternyata tadi cocok loginya adalah Gol Gol juga Nah gol kemarin Kalau gol Persib Bandung Yang tercipta melalui Sontekan dari Ciro Alves Itu melalui Blunder juga Blunder dari Back Persija Kemarin itu ada Muhammad Ferrari ya Yang terpleset Dan terjatuh Di dalam kotak penalti Namun bola bisa Dimanfaatkan oleh Ciro Alves Dan kali ini Mirip juga ya Di tahun 2012-2013 Sama Sama Dan Ismet Sovian Tidak mampu memberikan Back Pass Menggunakan kepalanya Karena juga Cocok loginya lagi Ada apa lagi? Karena hujan Oh iya hujan juga ya Hujan Lapangan cukup basah Jadi Ismet Sovian Tidak bisa Memberikan Back Pass yang cukup baik Melalui Adeksi Lensi Viu Dan bola mampu Langsung diberikan Half Volley oleh KJ Aji Sihara Jadi banyak sekali Cocok logi Banyak lagi Bahkan nanti Ada lagi nih Di bopak kedua Apa tuh Penasaran? Penasaran Langsung kita lihat aja Langsung aja Antara Persisi Jakarta Atau Persisi Bandung Menghadapi Persisi Jakarta Di Stadion Jalak Harupat Sorean Bandung Kita bergabung lagi Bersambung Ren Rasujono Dan Fener Tuta Barat Baru istirahat loh Bentar dia Kasian Selamat menjaksikan Ini dia Pedro Javier masuk Kita akan lihat Ternyata Johan Juan Sen Ditarik keluar Memasang dua penyerang Kali ini Persisi Jakarta Untuk mengimbangi Persisi Bandung Dalam laga Laki Di sore hari ini Dari Stadion Si Jalak Harupat Sorean Kabupaten Bandung Sementara Nisah Roni Tetap mendapatkan Kesempatan untuk bermain Sementara ini Kita saksikan Wasit Prasetyo Hadi Sudah bersiap-siap Lalu sama-sama Akan memulai Babak kedua Persisi Bandung Menghadapi Persisi Jakarta Ramadha Fandi Berdampingan kali ini Dengan Pedro Javier Dan Kickoff Babak kedua Persisi Jakarta Sudah melakukan dua kali Pergantian pemain Yang pertama adalah Mukmin Aliansyah Menggantikan Ismet Sofian Mengalami cedera Dan Yang berikutnya adalah Pedro Javier Masuk menggantikan Johan Johansyah Devri Rizky Kali ini Bagi Persisi Jakarta Berikan bola Kepada Pak Kyo Min Sebuah peluang Pak Kyo Min Iya Satu serangan cepat Yang sangat baik Dibangun Anak-anak Persija Kita lihat Baru beberapa detik Hitungan Belum sampai satu menit Kita lihat bagaimana Gerakan cepat dari Devri Memberikan bola kepada Park Namun sayang sekali Tendangan di dalam Kotak Min Masih meninggi Dari gawang Sahari Nanjar Peluang yang Begitu baik Untuk bisa merubah Skor Namun Disiasaikan oleh Park Kyo Min Bukan berarti Persi Bandung Tanpa celar ya Indra Kita lihat memang Secara potensi Yang dimiliki Dari para pemain sayap Persija pun Mempunyai peluang Untuk bisa Melakukan Atau juga Mengintimidasi Pertahanan dari Persi Bandung Hari Ono Supardi kali ini Bagi Persi Bandung Sahroni Devri Rizky Robertino Pulihara Pedro Javier Handball Penalti Untuk Persija Jakarta Ya Kita akan melihat Bagaimana Tayang kulangnya nanti Rasio Adi Memberikan Pelanggaran Handball Bola heading Dari Pedro Javier Tadi mengenai tangan Abanda Herman Tentunya ini adalah Satu Motivasi tersendiri Bagi para pemain Persija Apabila Gol tercipta Ya Terkena tangan Dari Abanda Herman Satu kerugian Bagi Persi Bandung Tentunya Ini dia Oh ya Mengenai tangan Dari Abanda Herman Dan dalam posisi aktif Tangannya ya Betul Dan kita lihat Protes pun dilakukan Tanpa ada protes Atau juga tekanan Atau juga provokasi Dari pemen Bandung lainnya Artinya juga memang Mungkin mereka juga Memang melihat Memang terjadinya Handsball disitu Pedro Javier Pedro Javier Yang baru saja masuk Di babak Kedua ini Mengambil Tendangan Penalti Dan ini menjadi Waktu yang memang Sangat menegangkan Bagi Pedro Javier Penyerang dari Persija Jakarta Yang sejauh ini Sudah memberikan Empat golnya Dan Pedro Javier Go 1-1 Skor sementara Dalam El Klasico Indonesia Persija Bandung 1 Persija Jakarta 1 Di stadion Sijal Harupat Soreng Kabupaten Bandung Satu ketenangan Under pressure Daripada penonton pun Juga akhirnya bisa Dimentakan oleh Seorang Pedro Javier Melalui tendangan Penalti yang sangat baik Sangat berkelas Dan ini dia tendangannya Bam Di atas gawang Atau di atas kepala Jangkawan Daripada Sargi Nanjar Satu tendangan yang Sangat berkelas Di saat dia baru bermain Hanya dalam waktu Itungan 3 menit Lima gol Dicetak oleh Pedro Javier Dalam kancah Indonesia Super League Di musim ini Dan juga ekspresi Dari Iwan Setiawan Menyambut gol Dicetak oleh Pedro Javier Satu pertukaran Yang sangat positif Yang dilakukan oleh Coach Iwan Memasuki babak Kedua ini Mengganti Juan Juan Sah Dengan memberikan Kesempatan Pada Pedro Javier Dan kita lihat Sebenarnya sebelum Pedro pun mencetak gol Peluang par tadi Lebih baik Rendra Dan ternyata De Fortuna Justumal menginggapi Seorang Pedro Javier Di saat baru masuk Kita langsung Mencoba Mencermati Dan juga Mencoba Mendebak Apa yang terjadi Di dalam Halftime Atau juga Locker room Dari Persi Jakarta Pasti Sebuah instruksi Dari Iwan Setiawan Untuk keluar menyerang Di peragakan Di laga sore hari ini Dan memang Itu yang harus dilakukan Karena kita tahu juga Persi Bandung pun Juga apabila Mendapatkan tekanan Mereka juga pasti Akan mendapatkan Satu masalah Dari pertahanannya Karena kita lihat Maman Maupun juga Individual di dalam Melakukan defense Dan inilah mungkin Salah satu Instruksi dari Kut Siwan Untuk berani Melakukan tekanan Sementara kita lihat Justumalabong Bandung Yang sedikit terkejut Dan juga tidak Memainkan tempu Permainan mereka Di bawah pertama tadi Sehingga akhirnya Mereka mampu Untuk Tertinggal Atau juga Terciptanya goal Bagi Persi Jakarta Di awal babak kedua ini Bandung harus Dan juga pemain Persi Bandung Juga harus Keluar dalam tekanannya Untuk bisa Kembali mencetak goal Kembali Sergio Van Dyke Kepada Herman Zumalvo Evandi Pelanggaran terjadi Ya tensi pertandingan Memang semakin tinggi Dalam laga paling laki Yang berlangsung Di minggu sore ini Sebuah tontonan Yang memang Menjadi perhatian khusus Bagi seluruh pecinta Sepak bola di Indonesia Ya apalagi kita lihat disini Dengan skor 1-1 Tentunya akan semakin Membuat kedua tim Kedua kubu Memanas Dan juga Artinya juga mereka Pasti akan keluar Bermain lebih terbuka lagi Untuk bisa mencetak goal Tetap diharapkan adalah Walaupun tempo permainan Dan juga tensi permainan Semakin tinggi Sportivitas Antara pemain pun Juga harus tetap dijaga Janur Pelatih dari Persibandung Yang sudah memiliki rekor 15 kali Dalam Kanca Indonesia Spreak Sebagai pelatih kepala Marai 5 kali kemenangan 5 kali hasil seri Dan 5 kali kegalahan Sebenarnya ini tangan bebas Bagi Persibandung Kita akan lihat Tendangan seperti apa Yang akan diberikan Oleh firman rutina Kali ini kepada Adik si Lensivio Mencip bola kepada Ya kita lihat Bagaimana Sergio Van Dyck Tadi mencoba Memberikan sebuah Umpan kepada Herman Abanda Ya kita lihat Memang kecerdikan Dari firman Untuk mencari Sergio Sebagai tembok Atau juga sebagai wall Pemantul bola Kepada rekannya Ini kita lihat Bukan hanya dengan kaki Dengan kepala pun Juga dia memberikan bola Cukup baik Sememang arah kepada Abanda Namun kecerdikan Dari adiksi Penempatan posisi yang sangat baik Dia mampu untuk Memotong bola di udara tadi Walaupun harus melawan Abanda yang dengan Postur cukup tinggi Ya ini sebenarnya Adalah sebuah pertanyaan Yang memang harus kita Berikan terhadap Permainan dari Persi Bandung sendiri Sebenarnya kalau kita Menembak Hampir tidak ada Pemain yang didepatkan Secara permanen Sebagai striker utama Di Persi Bandung Karena semua bermain Melebar dan semua Bermain berotasi Betul Inilah deh yang kita katakan Bahwa memang kolektivitas Dari para pemain Bandung Dan juga strategi dari Coach Janur Menurut saya memang Sebenarnya cukup bisa Berpotensi berbahaya Bagi kubu Persi Jakarna Kita tidak melihat Ada satu pemain tunggal Yang selalu mematong Bermain di posisi Seorang striker Dan mereka selalu berputar Apabila seorang Van Daek keluar Akan ada Zumafo Ataupun juga ada Kenji yang masuk Dan ini akan sedikit Membingungkan Bagaimana permainan juga Fabiano maupun juga Nana Yang kerap sekali Melakukan pelanggaran Karena melihat Pemain yang dijaga Selalu bergantian Ya David Rizky Pemain yang tampil Sangat baik Di pertandingan Sore hari ini Sementara ini Ateb mantan Pemain Persi Jakarta Akan bermain Di sore hari ini Ya nampaknya Zumafo Yang tadi mengalami cedera Dan masih Rony terpleset Dan masih terpincang-pincang Zumafo Nampaknya akan digantikan Oleh Ateb Sergio Van Daek Kali ini mau kasih bola Memberikan umpan Lagi-lagi Sebuah umpan yang sangat baik Tadi dari Sergio Van Daek Dipotong oleh Fabiano Rosa Beltram Kita lihat bagaimana Visi dari permainan Van Daek Melihat ada rekannya Di tiang jauh Kenji yang membuka Daerah untuk mendapatkan Crossing Dan kita lihat bagaimana Crossing Dengan kecerdikan Atau juga skill Memutar bola yang sangat baik Dari Van Daek Walaupun masih memang harus Bisa dipotong tadi Oleh Fabiano Ya Hermas Jumafo Di sementara ini Pedro Javier Membantu pertahanan Tendangan mendatar Langsung saja bola tadi Disapu oleh Sahroni Ya Ateb Kita saksikan Masuk Menggantikan Herman Zumafo Evandi Dengan kondisi seperti ini Berarti Persib akan kembali Bermain dengan Empat pemain Di lapangan tengah Ya Dan menempatkan Dua striker tentunya Ada Kenji Dan juga Ada Sergio Van Daek Nampaknya Tackling tadi Dari Mumin Membuat Cedera Bagi Herman Zumafo Evandi Ateb di kiri Emerituan di kanan Lalu juga di tengah Ada Firman Nutina Dan Haryono Kembali kita Sekian Firman Nutina Kali ini Dan pelanggaran Dari Sahroni Membuat Wasil Prasetyo Hadi Menunjuk Titik putih Dalam laga Paling laki Di Sadion Si Jolak Adupat Soreang Kabupaten Bandung Ya memang kita lihat Tekanan yang begitu tinggi Dari kedua tim Membuat kembali Finalty Diambil oleh Wasil Prasetyo Hadi Kita akan lihat Apakah memang Pelanggaran Dari Ya ini dia Taing ulangnya Sahroni Oh iya Sahroni dengan tangannya Menghalangi laju lari Dari Firman Nutina Satu tindakan menurut saya Yang agak sedikit Terlalu brutal Karena kita lihat Posisi dari Firman sebenarnya Masih begitu gampang Untuk bisa di blok Ya kita lihat Tadi Pedro Javier Berhasil mengeco Sarginanja Dan kali ini adalah Sergio Van Dijk Yang akan berusaha Melakukan tendangan Terhadap Adiksi Lenzivio Sergio Van Dijk Pencek tak Dua gol Sementara ini Bagi Persibandung Sudah mengambil Ancang-ancang Dengan tendangan Kaki kirinya Sudah bersiap-siap Semuanya pasti menantikan Apa yang terjadi Dan Sergio Van Dijk Wow Ya kita lihat Bagaimana Kembali Kualitas dari Seorang Sergio Van Dijk Memendang Membelokan arah Dimana Jangkauan Dari adiksi Yang berbeda Dengan tendangan Sergio Van Dijk Kita lihat Menghampiri Boboto Dan berlakuan Ekspresi yang Begitu luar biasa Tendangan yang Sangat baik Yang dilakukan oleh Seorang Van Dijk Seorang laki Seorang laki Seorang laki bernama Sergio Van Dijk Berhasil Merubah kedudukan Menjadi 2-1 Dalam Laga paling laki Antara Persibandung Menghampiri Persija Jakarta Di Stadion Si Joloharupasor Yang kebupan Bandung Tendangan keras Ke pojok kiri Gawang dari Persija Jakarta 2-1 Persibandung Terhadap Persija Jakarta Iya Kita lihat Memang Satu kesalahan Yang harus dibayar Dengan harga Yang sangat mahal Dari seorang Saroni Dan sekarang Kita lihat Bagaimana kembali Persija Tertinggal Dengan satu gol Dari tuan rumah Tentunya juga Ini adalah Suatu kesalahan Yang memang Tidak boleh lakukan Seorang pemain belakang Atau juga Pemain gelandang Yang memang Posisi firman Masih bisa Diblok Dan satu keputusan Untuk mengambil Dari belakang Saya pikir Satu keputusan Yang sangat bodoh Iya Pertandingan ini Memang Mendapatkan Perhatian khusus Selain juga Begitu penuhnya Penonton di Stadion Sijalak Harpat Sore Yang Kabupaten Bandung Dan juga Masih banyak sekali Penonton yang Tidak bisa Memasuki Tribun Karena memang Sudah tidak Kebagian tiket Pertandingan ini Juga disaksikan oleh Para penonton Dari Persija Jakarta Atau juga pendukung Persija Jakarta Seperti Jakampus Yang melakukan Acara nonton bareng Di Jakarta Di Pancoran Untuk memberikan Tukungan secara Jarak jauh Untuk Persija Jakarta Dalam duel Prestisius Di Stadion Sijalak Harpat Sore Yang Kabupaten Bandung Sore hari ini Seperti Pertandingan semakin menarik Tempo Tetap Dalam kondisi tinggi Kembali ke lini serangan Coba dibangun Melalui Emre Tuan Dibayang-bayangin dia Oleh Mukmin Aliansya Masih Emre Tuan Ada Fabiano Rosa Beltram Emre Tuan masih bisa Memberi bola Ya baik sekali Kita lihat disini Adik sih kembali memotong Crossing dari Emre Tuan Pertandingan yang begitu Tetat seperti Nirendra Dengan friksi-fiksi Di setiap Jengkal lapangan Harus memang Di elemenir Apalagi memang Dalam kotak final Tindakan-tindakan Yang tidak perlu dilakukan Atau juga yang akan Bisa merugikan Timnya sendiri Harus Dikurangi Ataupun juga memang Tidak harus dilakukan Inilah yang terjadi Bagi Saroni tadi Di saat mereka mendapatkan Momen sebenarnya Kenaikan motivasi Dari gol yang tercipta Dari Pedro Dan sekarang mereka Harus kembali tertinggal Ya Rahmat Afandi kali ini Masih Rahmat Afandi Kita lihat berusaha Mengelabui Herman Abanda Rahmat Afandi Kepada Pedro Javier Berikan pantulan bola Kepada Robertino Puliara Ya kembali Tekanan dari Anak-anak Maong Atau juga Anak saya Dari Persija Dia awali dari Crossing Rahmat Afandi tadi Mengarah ke tiang jauh Mumin Ya mulai menekan Kembali tenangan dari Joran Kyo Ya satu usaha dari pemain muda Davy Rizky Tenangan dari jarak jauh Yang masih terlalu tinggi Argumen tadi terjadi Antara Haryono Dan juga Davy Rizky Sementara ini kita lihat Sergio Van Dijk Pemain yang sangat komplit Kembali kita lihat kali ini Davy Rizky Wali bola kepada Robertino Puliara Firman Nutina kali ini Kenji ada Jihara Oh Pelanggaran Ya kembali Saroni kita lihat disini Lakukan pelanggaran-pelanggaran Yang memang sedikit Bisa membahayakan Daerah gawangnya sendiri Posisi yang begitu ideal Untuk bisa mengancam Daerah gawangnya Dan seperti yang tadi saya katakan Bahwa memang harus Ya memang ada tendangan Kembali dari Saroni Terhadap Emery Duan Ini dia Ya Ya lagi-lagi Saroni Yang melakukan dorongan Kembali Saroni Apabila kembali Ini tercipta gol Kembali kerugian kedua Yang dilakukan oleh dirinya Terhadap timnya sendiri Harus lebih berhati-hati Firman Nutina kembali Di depan bola Cukup menarik Ternyata Ateb kali ini Mengambil Tendangan bebas Bukan Sergio Van Dyk Yang mempunyai kekuatan Kayak kiri yang Baik Masih malu-malu Tampaknya Sergio Van Dyk Yang mengambil tangan bebas Bagi Persibandu Ateb kali ini Mengarah ke tiang jauh Kembali masih ada Fabiano Rosabeltra Masih dapat bantuan kali ini Dari Emery Duan Bagi Persibandu Emery Duan mengambil ancang-ancang Melakukan tendangan Masih ada David Rizky Kali ini bola Murah nana kepada Pedro Javier Sliding tackle tadi Yang dilakukan oleh Tony Sucipto Ya cukup lugas Kita lihat Tony tadi Memotong bola yang mengarah kepada Pedro Javier Tanpa ampun langsung kembang bola Dan ini dia Ima Dewi Rawan Masih memanasi Bangku cadangan Betul Jeepers kelas Madi Berawan Harus menerima Posisi tepatnya Atau juga diambil oleh Sargi Nanjan Depan kita langsung ini Bagi Persija Jakarta Wow Ya kembali tindakan yang sedikit Merugikan tim sebenarnya Bagi Seorang Hari Ono yang menabrak Pak Kyung Min Yang bebas kali ini Bagi Persija Jakarta Tendakan keras Fabiano Rosa Beltram Tendakan keras Fabiano Rosa Beltram Ya tidak jelas Ara dan juga maksud Dari Fabiano Untuk melakukan tendangan Keras tadi Memang Fabiano terkenal Dari jarak yang begitu jauh pun Langsung mengarahkan bola ke gawang Dan ini agak sedikit Membingungkan tadi Bagi Pedro Javier Yang seakan-akan kaget menerima bola Kejutan tadi Yang mengarah kepada dirinya Kembali kali ini Sebuah peluang Yang berituan bagi Persibandu Dorong kali ini Supardi Kumpaan kepada Sergio Wow Ya kita lihat bagaimana Kecerdikan dari Sergio Untuk bisa mencari tempat Mencari posisi Untuk mendapatkan crossing Dari Supardi tadi Kita lihat Sayang sekali Headingnya masih menipis Dari gawang Adiksi Cukup baik Kita lihat visi bermain Dari Sergio Van Dyke Flying headernya Namun tidak mengarah ke gawang Kembali ke dalam kali ini Ya mukmin aliansnya Kembali ke posisi asalnya Sebagai B kiri Setelah tadi Dibawa pertama Sempat bermain di posisi B kanan Menggantikan Ispen Sovian Sergio Van Dyke Ammar Zuki Yang bergeser ke posisi kanan Kali ini adalah Firman Utina Masih Firman Utina Kita lihat Memberikan true pass Tidak ada pemain yang dituju Masih Ateb Kita lihat Ya Kalau rapat Pertahanan dari Persija Dan begitu sedikitnya Pergerakan dari para pemain Persija Sehingga Ateb agak sedikit Kesulitan Untuk bisa mencari Atau melepaskan umpan Ateb kali ini masih bola Kembali Salah pengertian Belum panas Nampaknya Ateb yang bermain di bawah kedua ini Dan Muqmin Ali Ansyah bagi Persija Jakarta Devri Rizky Ya Kembali kita lihat Miskomunikasi pasing Yang dilakukan oleh anak-anak Persija Sehingga bola masih bisa diklerans Oleh Fabiano Jajang Nurjaman Tetap pasti tetap tegang Melihat Permainan Yang berlangsung Di sore hari ini Tempok permainan tetap sama Seperti apa yang terjadi di bawah pertama Ini mendatakan bahwa memang kedua tim sama-sama ngotot untuk bisa meraih kemenangan Dan juga stamina dari para pemain tampaknya memang cukup baik untuk pertandingan sore hari ini Betul Kebelakang Amar Zuki kepada adiksi Anggaran Agarannya Untuk permainan terbaiknya Untuk permainan terbaiknya Rendra Dilakukan tadi oleh Fabiano Fabiano Rosabeltram Kita lihat dalam tangan lapan peruparan bola antara Fabiano Rosabeltram dan juga Firman Utina Setelah ini Kenji Ada Cihara Penyerang yang sudah mencetak 4 gol Sama dengan Herman Zumafo Evandi bagi Persibandung Emry Tuan adalah satu pemain lokal dari Persibandung yang sudah mencetak gol Sudah 3 gol Emry Tuan Hampir saja tadi Sundulan di samping kanan gawang Lagi-lagi melalui Sergio Van Dijk Kita lihat kembali memang selalu bola diarah kepada Sergio yang memang kita lihat Pintar untuk bisa mencari peluang dan juga mencari posisi Mumin tadi Dipotong bola udara yang mengarah kepadanya Namun bola masih menyamping Fabiano Rosabeltram Amal ke dalam kali ini Tony Sucip tuh Murah nana Kembali ke dalam kali ini Bagi Persibandung Sergio Van Dijk duel dengan Amar Zuki Masih Sergio Van Dijk Berikan mulai kali ini kepada Atep Emry Tuan Supardi kali ini Masih Supardi Kita lihat melewati Mumin Alianca Park Jung Min Maksudnya tadi memberikan bola kembali kepada Rahmat Afandi Firman Nutina Supardi kembali kepada Firman Nutina Posisi yang dilakukan oleh para pemain dari Persibandung Dan Atep kali ini muasai bola Masih Atep Wow Kembali ada tembok Bernama Fabiano Rosabeltram Iya kita ada disini Maksud dari Atep untuk melakukan capping sebelum melakukan tendangan Namun masih bisa dimentakan tadi oleh Fabiano Kembali tenangan Bebas Kembali kita ada disini Pelanggaran dilakukan oleh Mumin Dan Coach Iwan Mulai tegang di pinggir garis lapangan Kembali Fabiano Rosabeltram Fabiano Rosabeltram kali ini melakukan sebuah aksi untuk melakukan bantuan Harus berhati-hati Fabiano Rosabeltram sudah mendapatkan kartu kuning Ya satu tackling yang menurut saya sangat merugikan kembali dilakukan oleh Fabiano Rosabeltram Pelanggaran yang begitu jauh jaraknya antara daerah berbayang atau juga gawangnya sendiri Kita lihat tentunya akan menjadikan kartu kuning kedua dan kartu merah bagi seorang kapten Fabiano Rosabeltram Fabiano Rosabeltram harus mandi lebih cepat daripada rekan-rekannya Mendapatkan kartu kuning kedua dan mendapatkan kartu merah dan harus bermain dengan 10 pemain Persija Jakarta di sisa pertandingan sore hari ini Ya satu kerugian yang sangat besar bagi Fabiano Dia sebagai seorang kapten yang seharusnya bisa meredakan para rekannya dan bukan melakukan juga tindakan-tindakan Oh sangat keras dan sangat berbahaya Mengarah ke lutut kanan dari Supardi Tackling yang tidak sangat berarti dakuan di daerah permainan Persija Bandung sendiri Tidak terlalu berbahaya bagi gawangnya tentunya Kita ada di sini Supardi masih tergeletak Ya dengan tanya lama memang terlihat bagaimana terjangan kaki dari Fabiano Rosabeltram Mengarah ke lutut dari Supardi Situasi yang cukup berat bagi Persija Jakarta Ketika harus mengejar ketinggalan mereka Tapi mereka harus bermain dengan 10 pemain Kapten tim Fabiano Rosabeltram harus keluar Sementara ini kita saksikan Bagaimana Wirawan melakukan pemanasan Ada juga Erlangga, Sucipto Dan Naser yang ternyata tidak ditampilkan Sejak awal oleh Prati Jajam Nurjaman Masih bisa melanjutkan permainan ternyata Supardi Maman, Abdurrahman David Rizky Dengan kondisi seperti ini Tampaknya Saroni akan sedikit digeser ke belakang Membantu Nurah Nana Karena Fabiano Rosabeltram sudah keluar dari lapangan Ya betul sekali Dan akan semakin sulit bagi tim Persija untuk bisa Mencari gol Ya ini dia kembali Serangan dari tim Persija Bandung Kenji ada Cihara Babertino Pulihara Firman Nutina kali ini Ya usaha dari Firman Lakukan tenangan dari jarak jauh masih bisa dimentangkan oleh adik sih Ya walaupun emang masih banyak kemungkinan yang bisa terjadi Namun dengan 10 pemain tentunya akan sangat sulit untuk bisa Mengimbangi permainan dari Persija Bandung Yang kita tahu juga memang mereka mempunyai kualitas pemain yang sangat baik Di setiap lininya Dengan jam terbang juga yang menurut saya mungkin masih ada beberapa tingkat Daripada para pemain Persija yang masih muda-muda Robertino Pulihara kali ini Masih Robertino Pulihara Bukan hal yang mustahil Persija Putra sama Rinda Kemarin bermain dengan 10 pemain Juga mampu bermain imbang satu-satu dengan bersalah lamongan Masih ada kesempatan tentunya bagi Persija Jakarta Ateb kali ini Masih Ateb Mereka umpan Kembali kita lihat ada Sergio Van Dijk Ya kita lihat bagaimana bisanya seorang Sir Van Dijk memutus crossing tadi Dengan melakukan kontrol Namun saya yang pada saat mau ingin melakukan tendangan Sedikit meleset Kita lihat Persija Menggempur habis-habisan daerah pertahanan dari Persija Ya sah Rizal dimasukkan untuk menggantikan Park Yomin Ini adalah sebuah perubahan strategi atau pengorbanan dari Park Yomin Untuk memasukkan back tengah sah Rizal mendampingi Ngurah Nana Di sisa pertandingan Ya paling tidak Dengan mereka bermain defense dan mencuri Peluang counter attack ini mungkin yang diharapkan oleh Coach Iwan Menambah pemain yang mempunyai karakter defense Kenji ada jahat kali ini Suparti Kembali Haryono Kembali Mugmin Alianca Syahroni Rahmat Afandi Berikan bola kepada Pedro Javier Terlalu teras bola untuk Pedro Javier Ya Asri Akbar Akan menambah kekuatan di lapangan tengah Untuk menjaga keunggulan Persibandung atas Persija Jakarta Kalian bebas lagi Persibandung ya kita lihat disini sosok dari Sergio ya Kenji ada Cihara ini tadi keluar berarti bermain dengan long striker Sergio Van Dijk tentunya juga walaupun memasukkan Astri Akbar yang mempunyai karakter defense tentunya juga para pemain Astri Bandung mempunyai pemain-pemain yang bernaluri menyerang seperti kita tahu ada Emery Doan Atet Tentunya ini tidak mengurangi offense daripada pemain Bandung Kenji ada Cihara pencetak gol pertama bagi Persi Bandung ditarik keluar oleh Astri Akbar sebuah gol yang juga sangat baik lewat tendangan first time tadi di bawah pertama mendapatkan standing applause dari para penonton pertandingan lainnya persiram berbeda imbang 0-0 menghadapi Persi Davan Davansoro Astri Akbar kali ini wow ya kembali kita lihat Sarijal melakukan pelanggaran terhadap Sergio Van Dijk ini dia emosi-emosi pemain muda memang yang harus dijaga jangan bebas ya setelah tadi sempat malu-malu mengambil tendangan bebas kali ini adalah Sergio Van Dijk yang akan mengeksekusi tendangan bebas untuk Persi Bandung kita lihat kali ini adalah Sergio Van Dijk sangat keras dan masih ada reward berikutnya Atep ya kita lihat bagaimana eksekusi yang begitu baik yang dilakukan dari Sergio Van Dijk namun tepisan atau juga blocking dari Adiksy mampu juga untuk di eksekusi oleh Atep namun Atep masih menyampingi dari Gawang Adiksy kalian lihat tendangan begitu keras ya sejauh ini saya melihat penampil dari Adiksy cukup baik Renderan walau memang dia harus mengalami kebobolan 2 gol namun untuk usia muda seperti Adiksy dengan juga kita lihat tekanan yang begitu berat di pertandingan El Clasico ini tentunya ini adalah suatu ujian yang sangat berat bagi seorang Adiksy dan juga paling tidak menambah jam terbangnya untuk di masa yang akan datang kita lihat bagaimana handling bola yang dilakukan tadi oleh Sergio Van Dijk dan kali ini adalah Hariono berikan bola kepada Atep masih Atep udah dalam kotak penalti umpan Atep ke tiang jauh langsung saya diamankan oleh Mukmin Aliansyah sepak pojok bagi Persibandu ini dia yang sangat mengkhawatirkan bagi Persija Jakarta karena sudah tidak memiliki Fabiano Rosa Beltram untuk melawan duel-duel para pemain Persibandu memiliki postur tubuh tinggi seperti Herman Abanda ataupun juga Sergio Van Dijk dan Pedro Javier yang membantu pertahanan Atep kali ini Atep tendangan berikutnya mulai panas Atep mulai memberikan ancaman kepada gawang Persija Jakarta Hebaran ke dalam kali ini ya semakin sedikit waktu bagi tim Persija untuk bisa mencuri atau juga untuk bisa menyamakan kedudukan sementara kita disini usaha dari Devri yang terus berusaha sendiri untuk bisa menembus dari pertahanan Persibandu yang memang sangat sulit 10 menit terakhir di Laga Paling Laki sore hari ini kita saksikan Benz dari Persibandu masih cukup tegang melihat apa yang terjadi Spardy kali ini Spardy kali ini lebaran ke dalam Sergio Van Dijk kembali percobaan Sergio Van Dijk dan kita saksikan kita harus memberikan sebuah tepuk tangan bagaimana sebuah tendangan yang luar biasa dari Sergio Van Dijk ya kita lihat memang tendangannya sangat berkelas dan pantas saja pemain yang satu ini begitu cepat tune in dengan timnya Dendera dan kita lihat tendangan yang diambil dari luar kota dari jarak yang sangat jauh sangat berkelas dan kita lihat tepisan tangan dari adiksi walaupun masih bisa menyentuh bola akhirnya bola masuk ke gawang dan satu tendangan yang menurut saya adalah goal of the week PSL di minggu ini sekali lagi sekali lagi dan saya harus bilang dari jarak yang sangat jauh bam goal yang sangat berkelas kita lihat tendangan lelaki Dendera tendangan yang sangat baik sekali memutar dengan sisi kaki kirinya tendangan yang langsung menusuk gawang dari adiksi ekspresi laki dari Sergio Van Dijk merubah kedudukan menjadi 3-1 Persibandu unggul dan sepersija Jakarta dalam laga paling laki minggu ini di stadion si Jalak Harupat Soreang Kabupaten Bandung iya sudah saya katakan tadi yang sangat sulit bagi tim persija untuk melawan 11 pemain di saat mereka memang harus mendapatkan satu kartu merah kapten tim dan akhirnya kita lihat memang keuntungan itu dimiliki oleh Persibandu sebagai tuan rumah untuk bisa mencetak goal ketiganya sebuah tontonan yang sangat bermutu sebuah tontonan yang sangat menarik dengan apa yang terjadi di pertandingan sore hari ini walaupun sebenarnya masih ada momen tadi awal babak kedua baru dimulai persija ada momen untuk bisa mengimbangi permainan dari Persibandu sebelum Sarwani melakukan blunder dan melakukan kesalahan terhadap final T tadi yang dilakukan dan ini akan menjadi satu harga yang sangat mahal yang harus terjadi dalam pertandingan ini kenalan bebas kali ini bagi persija Jakarta sudah dilakukan kali ini masih ada Sergio Van Dyke yang juga membantu pertahanan hampir di sebuah lini ada Sergio Van Dyke luar biasa dan kita lihat begitu cepatnya dia bisa menyatu dengan timnya Rendra dan juga dengan fisik yang nampaknya memang sudah dia lebih siapkan sebelum dia masuk dalam Persibandu sudah mempunyai kualitas dan kondisi fisik yang sangat baik kerjanya sangat efisien dia tahu kapan melepas bola karena melakukan dribbling inilah mungkin yang membuat dia bisa bermain stabil hingga memasuki menit ke-84 ini Rendra menjadi salah satu kandidat untuk menjadi MVP atau juga man of the match di sore hari ini Sergio Van Dyke dan kita sangat menantikan seorang Sergio Van Dyke bisa membela negara kita ini Rendra untuk tim nasional tentunya dengan kualitas yang sangat luar biasa pasti akan memompah dan juga mengangkat kualitas dari tim nasional ke dalam kali ini bagi persija Jakarta masih ada kesempatan bagi persija Jakarta masih bisa mengejar ketertinggalan masih bisa memungkinkan apapun di laga paling laki sore hari ini kita lihat Asri Akbar melakukan sliding tackle terhadap Amar Zuki Persibandu kali ini sudah bermain dengan dua orang gelandang pengangkut air masing-masing Asri Akbar dan juga Hari Ono sama-sama keras sama-sama lugas dalam menahan gempuran lawan Bebertino Pulihara mencari tepat dan tendangan bebas kali ini bagi persija Jakarta sudah dilakukan mengarah ke tiang jauh dan berikan kepada Sahar Ginanjar Terima kasih telah menonton! Kembali kita saksikan Bola kali ini Hari Ono masuk dalam beriara kotak penalti kali ini pengambilan bola yang tepat dari Shah Rizal Erlangga Sucipto sudah bersiap-siap memasuki lima menit terakhir pertandingan sore hari ini di Sadian Sejala Karupat Firman Nutina bersiap-siap mengambil sepak pojok Devri Rizky masih Devri Rizky Rahmat Afandi kali ini Rahmat Afandi berikan bola kepada Robertino Pulihara kepada Pedro Javier masih Pedro Javier ada Herman Abanda Atep kali ini kembali kita lihat serangan dibangun dari Persibandu Atep Asri Akbar Hari Ono kali ini Firman Nutina position mendilai permainan dilakukan oleh para pemain Persibandu tendangan Hari Ono iya sampai Hari Ono pun juga bernapsu untuk bisa mencetak gol di menit-menit akhir ini kita lihat memang sepertinya bermain memang di atas angin setelah salah satu pemain dari Persibandu mendapatkan kartu merah dan terus berusaha untuk menekan nilai pertahanan Persibandu sementara kita di sini Nana mengalami cedera kerja keras dari seorang Nana memang sangat berat di pertandingan hari ini oh mengalami cedera sendiri kita lihat salah tumpuan yang murah Nana kita lihat siapa yang digantikan oleh Erlangga Sucipto Emery Duan yang didarik luar digantikan Erlangga Sucipto ya rotasinya yang harus dilakukan oleh Coach Janur untuk bisa menghemat tenaga dari para pemain intinya untuk menyimpan menghindari cedera untuk kembali bisa diturunkan di pertandingan berikutnya sekali lagi ini merupakan laga ke-31 pertemuan antara Persibandu menghadapi Persija Jakarta dan yang agak membingungkan sepertinya Coach Janur terus memberikan Van Daek mendapatkan atmosfernya di Indonesia dan terus diberikan kesempatan untuk bermain tidak ditarik keluar adalah posisinya adalah posisi Sergio Van Daek yang diambil oleh Erlangga yang harusnya Erlangga ganti kan sudah 80 gol tercipta dari pertemuan antara Persibandu dengan Persija Jakarta tanpa sempat gol yang terjadi di sore hari ini kita lihat Kalina Lefirman Nutina berikan bola kepada Ateb masih Ateb yang memasai bola kali ini berikan kepada Asri Akbar masih Asri Akbar pelanggaran Pedro Javier Hermana Banda tangan bebas sebagai Persibandu firman Nutina Syahroni menit terakhir di waktu normal laga paling laki Sipandung 3 Persija Jakarta 1 kebali David Rizky masih David Rizky kali ini Masih bola berikan kepada Robert Dino Pulihara tidak mau mengambil resiko Asri Akbar langsung membuang bola kita lihat walaupun sudah unggul Asri tidak ingin mengambil resiko dengan membuang bola jauh-jauh walaupun masih ada peluang bagi tim Macar Kemairan dari sepak pojok ini Syahroni akan mengambil sudah dilakukan oleh Syahroni 3 menit teman waktu kembali Tony Sucipto Sergio Van Dyke lebih berperan sebagai playmaker Sergio Van Dyke dalam sisa pertandingan ini begitu simpel Rendra satu sentuhan sentuhan memang yang kita lihat tidak terlalu berlebihan Asri Akbar maksudnya tadi kepada Erlangga Sucipto direbut kembali oleh Erlangga Sucipto Sergio Van Dyke bermain one touch sekali ini tendangan keras Rendra di atas mistar yang kali ini dicoba dilakukan oleh Tony Sucipto sangat menarik memang apabila kita membahas pergerakan dari seorang Sergio Van Dyke yang bermain begitu nyaman dengan sentuhan-sentuhan memang kita lihat main satu memang berkaliber pemain yang sudah kenyang pengalaman di kancah internasional Rendra ya Persibura sekali lagi unggul 4-1 atas Barito Putra dan mungkin kita sama-sama sepakat untuk mengatakan hari ini adalah show dari Sergio Van Dyke betul 2 goal ia cetak salah satunya adalah tendangan spektakulernya dari jarak yang cukup jauh boleh dibilang dari jarak kurang lebih sekitar 1.3 lapangan mencetak 4 goal sejauh ini Sergio Van Dyke bagi Persibandung kita lihat Indra Thohir salah satu legenda pelatih bagi Persibandung yang mengantarkan Persibandung menjadi juara Liga Indonesia di tahun pertama tahun 94-95 kembali kali ini Robertino Pulihara Pedro Javier Mumin Aliansyah kembali ke belakang Shah Rizal tersebut oleh Supardi serangan balik dari Persibandung Hariono Asri Akbar Sergio Van Dyke Ateb kembali kepada Asri Akbar memindahkan kali ini kepada Supardi Asri Akbar kembali tersisa kurang dari 30 detik pertandingan di sore hari ini Hariono kali ini detik-detik terakhir Laga Paling Laki antara Persibandung menghadapi Persija Jakarta Menyisahkan beberapa detik lagi dan akhir dari Laga Paling Laki Minggu sore antara Persibandung menghadapi Persija Jakarta Persibandung unggul tiga dan juga Persija Jakarta satu gol dan man of the match untuk sore hari ini kita harus mengatakan kepada Sergio Van Dyke Terima kasih Bung Rendra dan juga Bung Veve yang tadi sudah membawakan ataupun menemani ya jalannya Laga di aparta antara Persibandung menghadapi Persija Jakarta Kemarin juga Bung Veve yang menyiarkan ya Bung Veve ada Pak Bukas juga saya lihat Oh yang kemarin ya Yang kemarin Waduh berarti mirip-mirip cocok lagi lagi Cocok lagi lagi Cocok lagi lagi Tapi memang itu dia ke apa ya istilahnya kecerdasan kepintaran dari kreatif kita ini dia Iya betul sekali memilih pertandingan mana yang cocok dengan laga yang akan bertanding iya betul pokoknya besok Persibandung banyaknya cocok lagi katanya gratifnya gitu tuh dan ternyata emang banyak banget kan betul sekali bahkan yang tadi saya bilang di bawah kedua bakal ada cocok lagi dan ternyata ada apa aja? apa aja? penalti penalti yang gue dapat adalah penalti tapi bedanya? bedanya penalti jadi sama-sama penalti juga gara-gara hand dapetnya sama tapi bedanya adalah ketika Persib di tahun ini dia memberikan kepercayaan itu kepada pemain yang memang udah pengalaman iya kemarin gue juga berharapnya adalah seharusnya menandang jangan Beckham tapi Ciro Ciro atau Diri Kusnandar atau pemain-pemain senior pemain yang punya pengalaman lah buktinya kan akhirnya tidak goal terus kalau yang disini tadi goal Sergio van Dijk Sergio van Dijk iya harus itu cocok lagi-lagi apa lagi? mainnya habis hujan oh iya lecin-lecinan kan tadi kan lecin-lecinan saya lihat tadi ada banyak banget pemain Persija yang terpleset Persibandung juga banyak banget yang terpleset di stadion Jawa Karupat cuman masih terkendali lah iya iya gitu dan ya sebenarnya ada yang menarik juga ada menarik juga fakta menariknya adalah ada dua pemain Persibandung yang kemarin justru kalau dimainkan ya dia menjadi pemain yang di tahun ini terlibat juga di laga El Clasico tapi berseragam berbeda persija siapa aja bu? Maman Abdurrahman sama Tony Sucipto tadi main tadi main ya? main kemarin tapi Tony Sucipto main di back kiri ya? iya back kiri Maman Abdurrahman sebagai back tengah tapi sayangnya kemarin tidak dimainkan tidak dimainkan oleh Thomas Do oh iya kayaknya takut tuh ini bekas Persib semua nih kalau di palet tiba-tiba blunder nih iya 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 tapi gak gitu juga sih gak lebih kepada formasi terakhir ada ada cocok lagi lagi jadi kalau di kubu Persija atau di tim Persija ada striker berkepala pelontos yaitu Michael Kramencik di Persib tahun yang 2013 ini ada siapa jis? Sergio Sergio Van Dijk dan posturnya juga tinggi tinggi banget gitu dan tendangannya kenceng banget lagi sama seperti Michael Kramencik tapi memang iya walaupun banyak kesamaan tapi ada bedanya juga bedanya Persija di musim ini memang sedang lagi bagus lah ya lagi bagus kemudian juga di musim ini yang sekarang-sekarang bukan di tahun 2012-2013 saya bilang tadi kan jadi musim terburuknya Persija karena memang Persija sempat mengalami beberapa kali kekalahan beruntun bahkan hanya mampu finish di peringkat 11 sementara Persib dia bisa mencapai di peringkat 4 dan akhirnya ini kalau bisa dibilang di eranya Persib ini 2012-2013 cikal bakal dia menjadi juara di musim selanjutnya dengan pelatih yang sama dengan pemain-pemain yang hampir sama ada beberapa yang beda mungkin Kenji tidak disitu kemudian digantikan oleh Makan Konate kemudian juga penjaga gawang akhirnya masuk ada Imade Imade Wirawan menggantikan Saar Ginanjar Saar masih ada tapi memang dia menjadi keeper kedua oh menjadi keeper kedua nah tapi hal positif dari Laga Persib versus Persija kemarin saya mengutip dari Instagramnya Kapten Persija nih Bu yaitu dari Bang Andritani Bang Andritani nah disitu Bang Andritani tuh bilang mereka membawa kabar baik yaitu Persija disambut lah disambut dengan secara positif dari masyarakat Bandung dan tidak ada yang seperti sebelum-sebelumnya yang memang kondisi cukup tidak kondusif ya tapi kemarin itu sangat kondusif dan walaupun mereka tetap naik rantis naik dan dikawal dengan cukup ketat namun kondisi di dalam lapangan hingga luar lapangan pun itu sangat kondusif kondusif ya tidak seperti Laga L Klasiko sebelum-sebelumnya sebelum-sebelumnya memang juga kan sebelumnya juga memang cukup panas mulai yang tadi saya bilang jadi walaupun masih ada jeda satu pertandingan lalu besoknya Persib Persija atau Persija versus Persib itu sudah mulai jadi perbincangan dan bahkan mulai di sosial media itu sudah mulai rame pastinya karena memang ini L Klasikonya Indonesia ya yang menjadi catatan saya kemarin memang benar kata Andri Tani sudah sudah mulai lebih damai lebih segala macam memang kalau saya melihat kemarin partai kemarin ya cukup seru partainya tapi tidak memanas seperti Laga L Klasiko sebelum-sebelumnya karena memang kalau saya melihat Persija banyak menurunkan pemain muda mereka mungkin baru pertama kali mengalami atmosfer seperti partai kemarin jadi agak kurang mungkin kalau kemarin bedanya kalau Maman Abdurrahman main Tony Sicipto main bahkan Ismin Sopien masih ada di situ Supardi Nasir main itu akan Supardi sudah jauh ya Supardi sudah jauh cuman masih Amad Juprianto yang sudah sering melakukannya melakukannya Laga L Klasiko nah ini kalau kemarin main pasti akan beda pasti akan panas dan lebih lebih greget gitu atmosfernya bakal lebih ketat lagi dan juga permainannya justru dalam tanda kutip keras namun tidak kasar betul karena kedua tim ini pasti gengsinya itu sangat tinggi tensi tinggi gengsi tinggi namun tetap 90 menit mereka habis itu bersalaman betul sekali tapi bicara bicara kelasmen ya kedua tim ini justru malah sejajar di peringkatan 4 dan 5 kita mulai dari peringkat 5an lu ya diisi oleh Persija Jakarta dengan poin 32 selisih 1 poin dengan Persib Bandung yang ada di peringkat keempat lalu sama nih poin nih 4, 3, 2 antara Bandung dan United memperoleh poin sama 33 dan juga bedanya tipis sekali dengan juara perumusim PSM Makassar yaitu di peringkat pertama dengan ray hand poin 34 ini menandakan kompetisi ini sangat sengit ya sangat kompetitif ya bisa dibilang kompetitif sekali dan memang juga kejutan-kejutan juga banyak terjadi di setiap pertandingannya jadi gak mesti tim tuan rumah yang selalu menang selalu menang ataupun tim away selalu kalah selalu kalah ataupun juga memiliki peluang yang kecil namun banyak sekali memang tim-tim yang memang coba menunjukkan tariknya ketika dia away ya dia memberikan pemainan yang cukup baik bahkan bisa giant killer lah bisa dikatakan seperti itu nah itu ini sebenarnya kemarin prediksinya adalah Madura United akan bisa mencapai di peringkat 3 besar dan akhirnya ternyata benar nih tapi memang Madura United selalunya ya setiap musim di awal musim ataupun di putaran pertama selalu bisa mencapai 3 besar tapi nanti di putaran kedua kita lihat nanti biasanya selalu keok dan turun hingga di papan tengah kita harapkan mudah-mudahan satu fenomena yang masih bertanya-tanya orang-orang nih kenapa bisa begitu kenapa bisa begitu mungkin karena penampilannya bagus terlihat kan dari waktu Madura United bertandang ke markas Persija yang bermain imbang 0-0 terlihat juga permainan Madura United itu memberikan pelawanan yang cukup seringit jadi tidak defensif pola permainannya justru malah berbalik menyerang oke kita sudah bahas tadi kita banyak sekali yang sudah kita bahas mengenai Persija Jakarta kemudian Persibandung juga dan kita juga bercerita mengenai pengalaman masa lalu ya banyak beberapa pemain ya kalau bicara Persija Persija sebenarnya memang ini satu tim yang punya rivalitas sangat luar biasa ya tapi jangan salah kedua tim ini sering bertukar pemain betul tidak jarang ya berlokaran pemain jadi panas itu sebenarnya di luar aja tapi di dalam itu malah justru mereka tuker-tukeran pemain betul betul sekali memang juga sampai pelatih saya lupa nama pelatihnya di tahun sekitaran tahun 2005 sampai 2007 kalau gak salah itu pelatihnya juga berpindah tuh dari Persija ke Persibandung waktu itu jadi memang sudah menjadi tradisi yang memang ya lumrah lah perpindahan pemain itu kan lumrah terjadi di sepak bola profesional ya betul oke kalau gitu terima kasih banyak Bung Ferry yang hari ini sudah bisa menemani saya terima kasih juga Bung Aziz jangan bosan ya enggak dong enggak saya tergantung callingan dari Bung Aziz aja jangan saya produsernya dong oh iya Pak produsernya langsung nengok gitu jangan lupa tanda tangan oh iya siap oke kalau gitu terima kasih banyak buat pinter olahraga yang sudah menyaksikan partai El Klasiko hari ini dan jangan lupa saksikan terus El Klasiko di jam dan waktu yang sama di channel yang sama tentunya lensa olahraga lensa olahraga jangan lupa ya subscribe komen komen share juga dan juga ajak temen-temennya nonton pertandingan-pertandingan klasik dan juga saksikan juga live streaming live streaming lainnya karena kadang-kadang misalkan kayak kemarin nih saya di GBK gitu kan bisa live streaming itu bisa live streaming dan tiba-tiba ada oh kemarin nih ada di GBK tapi sayangnya tapi sayangnya Ferry cuma live streaming nggak bawa hadiah jadi males gue ikutan Pak produser harusnya bawa hadiah ya kan di lapangan ketemu iya betul next lah kita nanti oke next kita akan ketemu lagi di hari dan waktu yang sama terima kasih kalau gitu saya Azhar Yad dan juga Ferry Ikhwan pamit undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bravo sepak bola Indonesia selamat menikmati